Bakal Wakil Gubernur Jakarta dari PDIP, Rano Karno mengungkap bakal soan ke mantan Gubernur DKI Jakarta. Kunjungan itu untuk Silaturahmi meminta pendapat soal Jakarta. Hal tersebut diungkapkan pria yang karib di Sapa Bangdul itu, usai bertemu Ketua Umum Forum Betawi Rempuk atau FBR Kiai Haji Lutfi Hakim di kediamannya, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat, 6 September 2024. Teranyar, Pramono Anung dan Bangdul telah bersilaturahmi ke Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fausi Bowo dan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutyoso. Nantinya, dia juga akan bersilaturahmi ke Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anis Baswedan. Dan terdekat akan soalan ke siapa lagi nih? Nanti kabarnya. Tapi artinya semua mantan Gubernur, kita akan datang. Karena itu juga Mas Pram juga. Sebetulnya Mas Pram kan jauh lebih dekat daripada saya. Tapi kebetulan dari semua Gubernur yang di Jakarta ini, saya bahasa KPC kenal. Bang Yos 97 jadi Gubernur yang sayang pindahin saya. Dari rumah Pangdam sampai ke rumah Gubernur. Bahkan namanya Bang Yos itu sayang kasih. Jadi kebetulan waktu itu kita bikin tradisi. Sampai obat saya juga bawa Bang Yos pindah ke rumah dinas. Dia nanya. Nggak, dia kalau panggil. Duh, aku panggil apa ya? Apa, Bang Yos. Kagak-gakal ya Bang Yos, betawi gak cocok. Bang Yos aja Bang Yos. Boleh dibilang. Nah, Alhamdulillah. Sama Bang Foke saya kenal. Waktu itu, waktu jaman beliau masih jadi wakil Bang Yos. Artinya transisi-transisi itu saya kenal. Kita menunjuk lagi misalkan Pak Jokowi pernah jadi Gubernur. Kemudian Ahok jadi Gubernur. Ahok kebetulan kan satu rumah. Walaupun nanti pasti kita juga datang ke rumahnya. Kalau Mas Anies? Mas Anies kita akan datang. Kebetulan kan kita udah ketemu. Bahasanya kita ketemu. Wallah itu ketemu tidak disetting. Nggak mungkin lah seorang Anies mau disetting. Kebetulan lah. Makanya saya bilang itu rejeki anak selalu. Tapi artinya kita akan minta waktu. Kenapa? Pasti Bang Anies punya harapan bagaimana dilanjutkan Jakarta. Beliau sadar kok. Beliau udah gak ada kendaraan lagi. Nah, ide-nya mau kemana? Kan saya. Ya, itu yang kita perlu. Makanya saya ngobrol sama Pak Yai. Pak Yai, ini tentuannya anak Betawi. Tapi gue tinggal di Jakarta bukan hanya ngurusin Betawi. Kita ada yang lain. Tapi apa sih? Sekarang apa? Pak Yai, maaf. Maaf. Sorat tadi masjid. Udah lama masjid baru. Belum jadi-jadi. Apa masalahnya? Oh gini dulu, gini dulu. Nah, gue gak janji. Tapi kalau gue ada jawabnya, gue beresin. Itu memang tugas wakil. Alhamdulillah pengalamannya kayak gitu di Banten cukup saya harapin. Apa masalahan, pengalaman ibadah. Insya Allah bisa. Nah, jadi singkat kata, mbak. Kita akan soan kepada mantan-mantan gubernur. Karena apa? Setiap gubernur ke gubernur lain, dia menyerahkan pertanggung jawabannya. Nah, nanti kita baca tuh buku pertanggung jawabannya. Duh, Pak Aswoy udah begini nih. Cukup gak nih? Oh, kurang bang. Kita mau sampai ke Tangsel, sampai Bogor, oh bisa. Nah, konsepnya gimana sih? Bisa, MAT bagaimana gitu. Artinya, itulah yang dibilang kesinambungan. Gak bisa, itu Jakarta dibangun dengan orang sendiri. Gak mungkin. Itu harus perencanaan panjang. Gitu. Oke? Terima kasih. Tapi sampai di sini, yang pasti bukan takabung nih. Biasanya kalau datang ke Rumi Betawi, disedihan jengkel artinya disetujung. Gitu aja pokoknya. Yang hijau ya. Kode, kode. Kode, kode. Kode, kode. Terima kasih. Terima kasih. Kudu. 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 Kudu.